Sebulan yang lalu dilakukannya gelar perkara kemudian naik pada proses penyidikan pada tanggal 27 Juni 2023 ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Direkturat Reserse Kriminal Umum Poldamitru Jaya. Pasal yang dipersangkakan yaitu adalah pasal 76D contoh pasal 81 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 yaitu tentang perlindungan anak. Ancaman hukuman minimal 5 tahun maksimal 15 tahun dan atau pada pasal 76E contoh pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 yaitu tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun maksimal 15 tahun. Pada proses banyak rekan-rekan media menanyakan dan kemudian juga kami bertanya kepada penyidik pada proses penyidikan kasus ini merupakan delik yang berbeda. Maka dengan seiring kasus yang sedang disidangkan ini juga berlangsung proses penyidikan pada delik khususnya adalah pencabulan terhadap anak. Bagaimana mekanisme tentu ini secara teknis penyidik maka pada proses penyidikan kasus ini berlanjut terus dengan proses pemeriksaannya tentu berkoordinasi dengan lapas dan kejaksaan dan tentunya pengadilan pada saat proses yang sedang ditangani oleh penyidik Direkturat Reserti Kepala Umum Polda Mitra Jaya. Itu rekan-rekan yang bisa kami sampaikan terkait dengan perkembangan kasus yang dilaporkan yaitu adanya pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh tersangka MDS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.